Metamodel for Hypnosis Nah pada kesempatan kali ini bersama saya, Mas Nug Saya akan membagikan kepada Anda, para penonton yang ada di Youtube Ataupun buat Anda yang menonton di TikTok tentang Cara berbahasa dalam komunikasi ilmu hipnotis Dalam dunia hipnotis modern atau dalam dunia apapun Cara berbahasa itu sangatlah penting Di dalam dunia hipnotis, cara berbahasa dan cara berkomunikasi Itu sangat menentukan kemahiran, keprofesionalan, kemasteran seseorang ini Sudah dianggap sebagai seorang yang ahli di dalam bidang ilmu hipnotis, ilmu komunikasi Atau peran tersebut masih dikatakan sebagai seorang pemula Nah pada kesempatan kali ini saya, Mas Nug, ingin berbagi kepada Anda Saya akan memberikan contoh beberapa penggunaan pola bahasa di dalam hipnotis Atau kita istilahnya menggunakan metamodel hipnotis Oke, maka dari itu, ini sangat penting buat Anda Silahkan Anda simak saja dari awal sampai akhir video Yang pertama adalah pola bahasa yang disebut dengan Metamodel Apa itu pola bahasa dalam proses metamodel Kurang-kurangnya adalah cara bertanya untuk menggali informasi yang sesungguhnya Supaya membantu kita untuk menguasai dalam bidang pembicaraan Atau kita nanti bisa menguasai pikiran orang lain Saya akan memberikan beberapa contohnya Jika Anda misalkan seorang hipnoterapis, seorang penghipnotis Kemudian Anda lantas langsung percaya saja apa yang dikatakan oleh suyat Apa yang dikatakan oleh klien Anda Itu termasuk Anda sudah terhipnotis Maka Anda harus mempelajari, Anda harus memahami Seni bertanya supaya Anda mendapatkan informasi yang akurat Dan nanti bisa Anda gunakan untuk menguasai pembicaraan Dengan menguasai seni metamodel ini Tentu Anda akan dapat menguasai klien Anda dengan baik Misalkan ada niat, ada maksud yang terselubung atau yang tersembunyi Nanti akan keluarnya, akan tampak Dan itu akan membantu Anda di dalam melakukan kalibrasi terhadap klien Anda Misalkan ada contoh klien Anda berkata kepada Anda seperti ini Pak, saya sedang marah Nah, di sini ada yang hilang dari kata tersebut Yaitu obyek dan juga kejadian Pak, saya sedang marah Nah, marahnya itu kepada siapa? Obyeknya hilang Kejadiannya karena apa? Marahnya karena apa? Oke, maka Anda bisa membalik dengan bertanya kepada klien Anda Anda marah karena apa? Terus, Anda marah dengan siapa? Nah, itu contoh-contohnya Jadi, Anda harus bisa mengorek, mencari informasi yang tersembunyi Yang diberikan oleh klien Anda Contoh kedua Metode hipnotis ini sepertinya cocok buat saya Nah, di sini adanya perbandingan tidak jelas Cocok dengan apa? Nah, maka Anda bisa memberikan pertanyaan kepada klien Anda Nah, yang Anda maksud itu dibandingkan cocok dengan apa Apakah hipnotis atau hipnoterapi ini Lebih cocok dengan Anda ini dibandingkan dengan metode terapi yang mana Terapi yang model apa Nah, Anda bisa menggali lebih dalam lagi Supaya Anda mendapatkan informasi yang lebih dalam lagi Contoh ketiga Banyak orang mengatakan bahwa hipnotis itu sesat Nah, kalimat ini jelas sangat ambigu Karena tidak jelas Maka Anda harus bisa mencari tahu Kalimat pertamanya tadi yang dikatakan orang kepada Anda Banyak orang Anda bisa bertanya Siapa yang Anda maksud dengan banyak orang tersebut Nah, kan Anda bisa bertanya demikian Supaya memperjelas Maksud dari klien Anda Karena Kata banyak orang Mengatakan hipnotis sesat Banyak orang itu siapa? Nah, Anda harus memperjelas Paling-paling ujung-ujungnya ya Orang tersebut tidak bisa mengatakan Ketika Anda bertanya Siapa orang yang mengatakan Atau banyak orang itu siapa saja Dia akan kesulitan untuk menjawab Pertanyaan balik dari Anda Nah, ini supaya Anda benar-benar bisa menguasai pembicaraan Dengan klien, dengan suyet Dengan lawan bicara Anda Contoh kelima Banyak laki-laki itu yang berengsek Banyak laki-laki yang tidak baik Banyak laki-laki yang menyakiti saya Ini kesannya Untuk para wanita yang merasa patah hati Seolah-olah Ini semua Semua laki-laki Banyak orang Banyak laki-laki Anda bisa bertanya Berapa banyak Laki-laki yang menyakiti Anda Ada 10 Ada 50 Ada 100 Nah, paling dia hanya menjawab Ujung-ujungnya berapa Cuma satu Ya kan Padahal di awal tadi mengatakan bahwa Semua laki-laki Atau banyak laki-laki yang menyakiti saya Semua laki-laki itu berengsek Semua laki-laki itu jahat Ya, ini ambigu ya Karena dianggap semua Padahal Cuma satu orang Anda bisa bertanya Apakah termasuk Bapak Anda Bapak kamu ini Juga termasuk Berengsek Termasuk yang menyakiti kamu Apakah termasuk Saudara kandung kamu Yang laki-laki Apakah termasuk Tetangga kamu Nah, kalau kita telusuri Dengan pertanyaan Yang tujuannya Mengklarifikasi Menggali informasi Di dalam laki-laki di dalam laki Kita akan ketemu Ternyata cuma satu Ya Dan itu pun Kalau kita telusuri lagi Belum tentu yang satu itu Juga menyakiti Teman-teman Jadi Inilah seni Di dalam komunikasi Khususnya di dalam Metamodel Hipnosis Bahwa Anda ini Bisa Mencari informasi Yang tersembunyi Informasi yang Terselubung Ya Yang tidak nampak Nanti bisa keluar Nah, modal Dari informasi Yang sudah keluar Inilah yang bisa Anda gunakan Untuk menguasa Pembicaraan dengan Kalian Anda Jadi kurang lebihnya Seperti itu Masih banyak lagi Teknik-teknik di dalam Proses hipnotis Dalam proses Mempengaruhi orang lain Nah, bila teman-teman Nanti mau belajar Anda Bisa Misalkan Membeli E-book saya E-book kita Medikabes Di situ Sangat lengkap Saya memberikan Contoh-contohnya Nanti Anda bisa Mempraktikannya Atau Bila Anda Menginginkan Mendapatkan Pimbingan Mendapatkan arahan Anda Bisa ikut di kelas Kribat saya Selalu saya katakan Nomor WA Yang bisa Anda hubungi Saya berikan di kolom Di video ini Teman-teman Jadi Inilah fungsinya Supaya Anda Bisa mengetahui Bahwa Setiap orang ini Sebenarnya Mempunyai potensi Mempunyai kemampuan Asal Mau di asah Di video yang sebelumnya Sudah saya sebutkan Bahwa Ilmu sejati itu Hanya turun Kepada Orang yang Mau belajar Dan mau Mempraktikan Bukan dari Buku Bukan dari video Bukan dari Guru manapun juga Oke Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai ketemu di video selanjutnya Salam berhormat dari Saya Masnub Sionestem Bye-bye Salam Fibrasa Terima kasih Terima kasih.